hai 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 teman-teman assalamualaikum nah pagi ini saya itu lagi mau masak terus di ini saya itu mau masak sup ceker terus nanti saya bakal bikin juga tempe orang arik atau tempe saya masak kecap gitu kebetulan di tempe tempe di kulkas itu masih ada stok tempe teman-teman jadi saya mau masak aja langsung sekalian terus nanti saya juga mau goreng ikan tongkol ya kita ambil dulu oke teman-teman disini saya itu mau langsung aja untuk cuci cekernya ya soalnya cekernya itu mau direbus duluan teman-teman jadi disini saya mau langsung aja untuk rebus cekernya terlebih dahulu sebelum kita lanjut untuk merebus cekernya disini saya mau rebus dulu sayurannya ya teman-teman baru deh nanti nyusul cekernya gitu kita kupas dulu ya sayurnya atau nah dia Kita langsung aja cuci ya. Udah selesai dicuci, kita langsung aja mau lanjut potong sayurannya. Saya disini juga ada kubis teman-teman, jadi disini saya mau tambah yang kubis. Nah, ini kubisnya kemarin besar, tapi udah jadi kecil ya, soalnya dipakai guys. Jadi tinggal mengecil seperti ini. Kita buang dulu bagian pinggirnya. Lanjut, mau dicuci. Nah, artinya dipotong. Disini saya potongnya nggak besar-besar ya, pokoknya dipotong sedang aja. Kalau kubisnya saya nggak rebus dulu ya, teman-teman. Tapi yang mau direbus duluan ini, sayur wortel sama kentangnya. Sambil nunggu rebusan sayurnya selesai, disini saya mau lanjut lagi untuk motong tempenya, teman-teman. Nah, disini saya potong tempenya itu, potong dadu aja ya. Dipotong dadu. Saya pakai dua papan tempe, karena kebetulan di kulkas itu ada dua papan, teman-teman. Jadi saya pakai semua. dengan kebetulan di kulkas itu ada kulkas. Saya kasih. Saya pakai semua. Saya pakai semua papan. Saya pakai kulkas itu ada dua papan. Jadi, saya pakai semua papan, kayaknya. selanjutnya disini saya mau siapin dulu bumbunya ya teman-teman bumbu buat sayur supnya nah disini bawangnya saya udah kupas ya jadi tinggal ambil aja di kulkas coba yang kecil itu nggak ada kita lanjut langsung aja pakai yang besar disini saya bumbunya itu pakai ini teman-teman bawang merah bawang putih terus ini juga apa lada tapi ladanya belakangan saya pakai teman-teman masukkan tambahin garam saya tambahin sedikit micin dan juga sedikit lada ini sudah matang ya teman-teman jadi saya mau langsung angkat saya simpen bareng kubisnya teman-teman nah kalau sudah seperti ini ini saya mau lanjut rebus ceker nah disini saya mau langsung aja siapin buat masak sayur supnya teman-teman masukkan minyak goreng sedikit aja saya mau tumis bumbunya dulu ya kita tumis sampai bumbunya matang ya teman-teman masukkan airnya karena ini udah matang saya pakai dua gelas air selanjutnya kita langsung masukkan aja sayurannya yang udah kita potong tadi udah deh kita tinggal tunggu aja sampai matang ditunggu yang satunya disini saya mau masukkan ceker cekernya mau direbus dulu ya udah deh kita tinggal tunggu aja sampai cekernya juga matang barusan ngeklik teman-teman jadi magic combnya kecabut kalau nggak kecabut nggak bisa nyala oke ini cekernya sudah matang saya lanjut angkat dulu ya dan saya mau langsung aja cuci cekernya teman-teman biar nggak berlendir dia kalau nggak dicuci kalau udah dicuci seperti ini biasanya dia bakalan bersih dari lendirannya itu oke kita tinggal tunggu aja disini dulu selanjutnya disini saya mau siapin ini wajan buat goreng tempenya kita mau goreng tempenya dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kita mau goreng tempenya dulu disini saya mau nambahin ini ya kaldu saya mau tambahin kaldu dulu tabii yang tahu enak mois oh matang disini saya mau langsung angkat dulu ini tempenya nggak usah terlalu garing teman-teman soalnya nanti juga bakal mau digoreng lagi disini ada ikan tongkol pindang ya tapi mau digoreng dulu teman-teman nah kita lanjut lagi nih udah mateng jadi saya mau langsung aja masukkan cekernya lagi kita lanjut lagi saya udah cuci bawang merah sama bawang putih buat bumbu ini teman-teman apa namanya tempenya disini saya pakai cede tiga keritingnya teman-teman dan saya juga mau tambahin cede rawit ini kemarin beli 2000 teman-teman saya pakai berapa biji ini enam cuma kecil-kecil kita langsung aja masukkan selanjutnya kita tambahin garam selanjutnya kita langsung masukkan cabai keritingnya saya tinggal dulu bumbunya teman-teman soalnya ini udah mau udah mateng separoh jadi kita mau langsung aja balik oke bagi balik kita lanjut lagi ngonok nah kita mau tambahin sedikit micin sudah deh kita lihat dulu cobain dulu 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 ikannya meledos teman-teman kalau ikan pindang emang suka meledos kita tutup dan matikan kompornya selanjutnya kita langsung aja angkatin ikannya soalnya udah mateng nah ikannya udah mateng jadi kita angkat nah saya tetap mau pakai wajan yang sama buat masak tempenya ya oke kita langsung aja masukkan ke wajannya bismillah kita tumis dulu ya sampai mateng lalu disini saya mau tambahin gula 1 sendok teh 1 sendok teh dan disini saya juga mau tambahin kecap teman-teman nah tinggal diaduk-aduk deh saya mau tambahin sedikit air juga sudah sedikit aja kalau sudah seperti ini kita langsung aja masukkan tempenya masya Allah Alhamdulillah udah teman-teman kita tinggal tunggu airnya menyusut sambil nunggu tempenya itu mateng disini saya mau beres-beres dulu bagian sini mau simpan lagi ke kulkas ini ikannya juga sudah mateng simpan disini ini saya bakal sediain ini buat sayur apa kuahnya ini buat tempenya beresin lagi teman-teman jangan gak terlalu bergeletakan sampahnya juga ya jangan lupa tempenya diaduk dulu sudah disini kita lanjut lagi eh apa ya oh saya mau langsung aja siapin ini dulu teman-teman kuahnya saya mau pindahin ke mangkuk oh akbar panas aduh kena tangan nih kakak paling suka cekernya teman-teman saya ambil cekernya itu lima aja kuahnya udah banyak ini sedikit lagi udah kita tutup tuh kita cobain ya dulu udah mantep tinggal tunggu airnya menyusut aja sambil lalu menunggu disini kita langsung aja mau cuci piring biar gak numpuk ya teman-teman nah udah udah kita cuci aja langsung udah full saya belum beberes teman-teman saya simpan disini aja cobek sama ulkannya nanti kalau udah kering kita langsung aja tindak oke kita lihat lagi tempenya wah udah mateng udah deh kita langsung aja angkat bismillah nah ini tempe udah matang nah ini dia teman-teman menu kita itu hari ini ada ikan goreng ikan tongkol ya ikan tongkol goreng terus disini juga ada tempe masak kecap dan juga ada kuah sup ceker oke teman-teman disini saya sudah selesai masak dan saya juga udah selesai cuci piring langsung dicuci tadi ya biar disini tuh bersih nanti kalau habis makan kita bakal numpuk lagi sih gak apa-apa yang penting gak numpuk-numpuk-numpuk terus nah oke teman-teman mungkin segini aja dulu ya kesibukan saya pagi ini mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.